Intro Ya kembali dalam CNN Indonesia News Report Kembali cerita miris di negeri yang kaya sumber daya alam Puluhan warga dan belasan anak sekolah terpaksa harus menyebrang sebuah sungai deras Mengadu nyawa dengan menggunakan seutas talib aja sekedar bisa keluar dari kampung Iya kasian sekali masyarakat dan warga serta anak-anak di sana yang terpaksa melakukannya Karena jembatan gantung yang menjadi satu-satunya akses ke wilayah lain itu terputus Akibat banjir hari Jumat pekan lalu Warga kampung Cipit Desa Bojong Sari Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi Kini mempertaruhkan nyawa di seutas talib aja untuk bisa keluar masuk kampung Setelah banjir Jumat 11 Maret silam menghanyutkan jembatan gantung di sana Jembatan gantung itu semula menjadi satu-satunya akses bagi kampung yang dihuni 35 keluarga dengan sekitar 150 jiwa Ya pemirsa, inilah kondisi salah satu kampung yang berada di kejahatan Nyalindung Di mana saat ini si kuah bisa menggunakan talib aja ini untuk menyebranginya menuju ke sekolahnya Anak-anak di kampung itu mesti melawan takut agar bisa sampai ke sekolah Ia terpaksa mengambilkan relawan yang membantu warga untuk menyebrang Takut gak, Liz? Takut Takutnya apa? Takut Takut terbawa air Terbawa air? Emang? Pengen cepat, pengen bagus, pengen bikin jembatan lalu Warga berharap agar jembatan gantung itu dibangun kembali karena runtuhnya jembatan gantung itu juga memutus akses ekonomi Ini jembatan sudah berapa hari ini Pak putus? Lima hari Lima hari, gara-gara? Gara-gara hujan Banjir bandang? Iya Banjir bandang Terus Pak, ini sebenarnya jembatan ini dipakai untuk apa sih? Untuk budak sekolah Terus hasil tani Hasil tani Dilewat sini Untuk dijual Hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah bagi warga untuk menyebrang menuju ke perkotaan Ahmad Fikri, Sukabumu Iya, kita lihat Terus